Baik pemisah, kami akan kembali membahas pertandingan pada dini hari tadi bersama dengan Bung Krep. Bung Krep, kita lihat untuk pertandingan di babak pertama Indonesia berhasil unggul, babak kedua Indonesia berhasil menahan, ini ada apa dengan Korea Selatan pada dini hari tadi? Ya, mungkin di awal laga kedua tim sama-sama menampilkan hampir pola yang sama-sama-sama menunggu, sama-sama melihat peluang dan akhirnya pada menit ke-7 Korea sempat mencetak gol. Tapi akhirnya gol tersebut dianulir oleh VAR. Dan mungkin itu menjadi momentum dan dengan skema formasi yang diturunkan Sintayong pada dini hari tadi, 3-4-3 dimana di posisi center back ada Justin Hapner, Rizky Rido maupun Komang Teguh dan di kanan ada Rio Fahmi, di kiri ada Arhan. Dan di tengah juga menjadi kunci adalah keberadaan Nathan Cho dan Ivan Jenner. Dua pemain ini sangat menjadi holding yang sangat luar biasa, menjadi jembatan antara lini belakang dan lini tengah. Dan dia juga, dua pemain ini juga sangat kerja keras ya untuk meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh tim-tim dari Korea. Dan kalau kita lihat tadi, kita sempat kecolongan. Goal yang dicetak, kalau nggak salah tadi ada on goal dari Komang Teguh. Dan kalau menurut saya, crossing yang dilakukan pemain Korea itu karena positioning dari lini belakang kita, khususnya Rio Fahmi yang ball watching. Jadi dia hanya melihat arah bola gitu tanpa dia melihat pemain atau second line yang datang dari belakang. Dan itu yang membuat heading dari pemain Korea berbuah goal. Ya dibalik dari kesalahan tadi, secara kita lihat ada on goal. Tapi kita melihat kita telah unggul dua goal di babak pertama ya. Tidak terhitung dari on goalnya. Kalau kita melihat Korea Selatan justru dari fase grup ini clean sheet, kemudian tiba-tiba kebobolan dua goal oleh Indonesia di 45 menit pertama. Apakah ini ada dampak tekanan mental juga yang diterima oleh Korea Selatan? Kalau Bung Krep melihat ya. Ya, itulah. Kita mampu menghadapi Korea Selatan dengan permainan terbuka. Seperti kita ketahui, Korea sangat dikdaya sekali berada di grup B. Korea menghantam ini Emirat Arab 1-0 dan membungkam Cina 2-0 dan terakhir mengalahkan Jepang 1-0. Dan itu merupakan bukti sahih bahwasannya Korea ini salah satu tim favorit yang bisa merebut juara di Piala Asia 2024 kali ini. Dan itu akhirnya terbantahkan. Timnas kita disini mungkin peran Sintayong yang juga merupakan pelatih kariber dunia yang pernah merasakan atmosfer Piala Dunia dan ini disini dibuktikan disini. Sintayong yang notabene juga merupakan warga dari Korea Selatan mungkin tahu betul ciri dan karakter pemain-pemain dari Korea Selatan. Dan itulah yang diimplementasikan di lapangan saat bertemu Korea Selatan tadi. Pemain kita bermain enjoy, bermain relax, konsisten sepanjang laga dan itu yang menjadi kunci. Seperti tidak ada tekanan begitu ya. Tidak ada tekanan. Bahkan di pertandingan pertama saat kita melawan Qatar itu seperti tidak ada tekanan walaupun kita kalah 2-0 begitu ya Bung Krep ya. Tapi tadi Bung Krep sempat menyebutkan ada faktor Sintayong, tadi Pak Zainuddin Amali juga menyebutkan faktor Sintayong. Dari Andres Rosiade juga tadi menyebutkan faktor Sintayong. Ini seberapa besar sebenarnya faktor dari seorang head coach dalam melatih tim sepak bola dan juga mengembangkan timnas Indonesia ini? Ya ini merupakan buah dari perjalanan Sintayong memegang timnas kita. Selama 4 tahun Sintayong memegang timnas kita. Dan itu juga terpotong dengan COVID. Dan hari ini itu merupakan hasil dan buah manis yang dipetik oleh timnas kita. Timnas kita mampu bermain Spartan selama 112 menit. Dan itu dibuktikan dengan permainan yang kolektif. Timnas kita mampu tidak hanya bertahan komplek defense dan melakukan counter attack. Tapi timnas kita juga berani bermain dari kaki ke kaki. Organisasi antar lini juga begitu jalan. Dan timnas kita juga bisa bermain build up dari bawah. Dan itu terlihat pada pertandingan menghadapi Korea tadi. Korea yang di fase grup tidak sama sekali tidak jebol, tidak clean sheet. Tapi di laga dini hari tadi Korea tentu kaget. Karena dua gol yang diciptakan Rafael Stryk. Itu justru meruntuhkan mental dari Korea Selatan. Dan gol Rafael Stryk ini juga menjadi bukti bahwasannya yang selama ini barisan depan kita menjadi catatan. Bahwasannya penyerang-penyerang kita belum bisa melakukan penyelesaian akhir dengan baik. Tapi malam ini Stryk akhirnya menjadi pembeda. Dan dia membuka atau mampu menjatak dua gol yang sangat luar biasa. Dan itu mungkin bisa menjadi salah satu gol terbaik seperti yang dilakukan Wittan pada saat mencetak ke gawang Jordania. Tendangan Stryk tadi di pojok kiri atas gawang. Dan itu susah sekali kan dijangkau oleh keeper. Baik Bu Grab kita tahan dulu. Breaking News Stephen akan kembali usai jeda iklan berikut ini.